Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Suri hari ini Saya lagi nyantai di Di halaman Pondok Santren Alisani Tentang Rotip Wali Songo ya Tentang rotip Wali Songo itu Ya Kalau bagi saya sudah Cukup kalau ada tahlil Ikut aja itu hampir sama dengan itu Rotipnya Dan Kenapa karena tahlil itu Sebetulnya rotip yang Dibacakan menjadi tahlil itu Tahlilan Karena rotip itu Berkaitan dengan permohonan Keselamatan dan kuncinya itu Harus hudur itu Allah Masrif Di situ kuncinya itu Minta keselamatan itu Tentu Dengan permintaan yang lain Nah Kalau Meminta Rotip Wali Songo secara khusus Diamalkan secara khusus Karena begini ya Harus pandang-pandang orang juga Karena Apa namanya Harus Hati-hati yang jernih Gitu ya Jadi Apa namanya Kalau sudah Ya Mirip-mirip ke Sufi lah Kalau sudah itu Maka bisa mengamalkan Dan Salah satu ada cerita unik ini Tentang rotip Wali Songo itu Adalah Berkaitan dengan Pengemis Kenapa? Karena Pembacaan rotip ini Yang harus dibaca itu ya Setiap hari Kamis Hari Kamis Dan itu harus dibarengi Dengan sedekah Sedekah Sehingga setiap hari Kamis itu Setelah membaca itu Dibarengi dengan sedekah Nah Zaman dahulu Karena masih banyak yang Mengamalkan rotip itu Ketika Selesai membaca Kan mengeluarkan sedekah Nah ketika Mengeluarkan sedekah Kan sudah tahu ini Orang-orang yang Mengamalkan rotip Wali Songo Sehingga di Setiap yang membaca rotip itu Banyak orang antri Untuk mendapatkan sedekah itu Nah Sehingga Dikatakan Kamisan Kamisan Nah Kamisan Kemisan Ngemis 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 Ayo ngemis Maksudnya Bukan Sesuatu yang Rendah ketika itu Jadi Hadir untuk Menerima itu Taberuk Taberukan dari Pembacaan itu Ngemisan Ngemis Ngemis Akhirnya Ayo ngemis Ngemis itu Pergi ke Pembacaan rotip Wali Songo Di hari Kamis itu Untuk menerima sedekah Menerima hadiah Jadi memang harus Pake hadiah Memang Jadi kalau Mengamalkan rotip itu Ya harus Hadiah Hadiah itu bisa Bermacam-macam Bisa Berupa Misalkan Sekedarnya Sesuai kemampuannya Ya bisa Apa namanya Bisa Kalau sekarang Uang Bisa Atau bahkan Makanan Makanan Atau uang Atau bahan pokok Bisa Nah oleh sebab itu Kemudian ketika tahlil Kalau tahlilan Itu kenapa Di NU itu ada Ada nasinya Ini kalau orang mati Sudah susah Kok masih mengeluarkan nasi Karena sebetulnya Memang harus dibarengkan Itu Sehingga Pembacaan itu Setelah itu Ada sedekah Majidnya Sedekah dari Apa namanya Sehingga pas Pembacaan tahlil itu Ada Apa namanya Sedekah makanan Jadi makanan Atau bahan Pokok Itu cerita Singkatnya Jazakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doakan ya Pembangunan 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 Tren Alisani Sekarang masih terus berjalan Di belakang saya ini Salah satunya Kalau ini masih Apa namanya Bocor Butuh Perbaikan Tapi semuanya Sudah mulai Banyak Dan yang terakhir Adalah pembebasan Tanah itu Alhamdulillah Sampai sekarang Masih belum lunas 1300 meter Satu meternya 120 ribu rupiah Kalau yang berkenan Silahkan Dikirimkan ke rekening saya Atau pribadi Atau yayasan Dan Konfir Kain nomor HP Itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax